Halo teman-teman selamat pagi berjumpa kembali di channel Lian Iwan kali ini kita membahas Kembali tentang Core Mining nah teman-teman Core Mining tinggal dua hari lagi teman-teman untuk miningnya apakah benar atau tidak Nah disini juga saya ingin menginformasikan tentang adanya white paper tersebut teman-teman Nah disini kita lihat terlebih dahulu teman-teman untuk white papernya Nah disini teman-teman tinggal klik di buku putih Apakah bisa untuk mencapai angka 525 jutaan teman-teman untuk menyebarkan airdrop ini Nah ini sekarang baru disebarkan 522 juta airdrop Nah sekarang kita lihat di bagian white papernya Apakah ini nanti menentukan dari berantinya mining ini atau tidak teman-teman Nah di buku putih saya lihatkan apakah nanti bisa mencapai di tanggal 12 Desember 2022 Untuk airdrop ini bisa mencapai angka ini nama 525 juta Core 600 ribu Tadi kita cek bersama-sama 522 hanya tinggal 3 juta core lagi teman 3 juta 600 Yang proses ini sudah berlangsung selama 2 tahun Nah sekitar 2 hari lagi berarti sudah 2 tahun berliman Nah disini ini teman-teman ya Until 12 Desember 2022 sampai 12 Desember 2022 Harus mencapai angka 525 juta 600 ribu Sekarang tanggal 10 hari Sabtu Jadi Senin depan perkiraan untuk mining ini akan berhenti Nah apakah teman-teman bisa Apakah sampai mencapai teman-teman di angka 525 juta 600 ribu untuk melakukan airdrop Nah untuk menyebarkan airdropnya Nah sekarang baru disebarkan atau disuruskan sebanyak 522 juta Hanya tinggal sedikit teman-teman Hanya tinggal 3 juta saja selama 2 hari Jadi data per hari yang disuruskan sekitar 1 jutaan lebih Nah disini teman-teman jangan lupa teman-teman Untuk segera untuk menerima core setiap Kapan ingat langsung saja terima seperti ini Karena kita tahu bahwa setiap aset core itu Apalagi detik-detik terakhir seperti ini Maksimalkan ya dan disini untuk menerima hash Kemarin sudah saya bukakan cara menerima hash Seperti apa ada 3 cara Seperti validator Dengan cara melakukan transfer antar akun Dan juga dengan cara yang melakukan swap Nah disini juga teman-teman bisa mendapatkan tambahan kecepatan Dengan cara menukarkan kartu hash kalian Nah kartu hash ini akan terisi disini nanti Mungkin 2 hari sekali atau 3 kali Tapi disini waktunya juga sangat mepet sekali Teman-teman tinggal 2 hari lagi Nah disini teman-teman caranya Teman-teman tinggal klik partisipasi Nah ini akan menambah kecepatannya nanti Jika sudah sukses kita tukar kartu hash ini Yang disesuaikan dengan kartu hash nya yaitu spider card Misalnya disini ada nanti uncut Ada battle card Ada satusi card Formation card dan sebagainya Nah disini kebetulan ada spider card Dan disini nanti akan menambah kecepatan kesini Di hash Dan mempercepat dari core yang kita dapatkan Nah teman-teman tinggal klik mempersipasi Atau memperakarsai Itu bebasan ya Kalau memperakarsai berarti kita yang membuat Dari slot ini Yang kita tinggal menunggu Juinan dari orang lain Kalau dapat disipasi berarti kita harus join Dengan orang lain yang sudah menyebarkan Spider card nya Nah itu kita dapatkan di discord Kita klik saja partisipasi seperti ini Sorry kita cari dulu discord Nah cari dulu discord Install dulu discord Discord disini kalian bisa install dari playstore Jadi maksimalkan speed Itu saja sebenarnya maksud saya teman-teman Maksimalkan speed sampai dengan meaning ini berhenti Nah kita cari bagian ini teman-teman Nah ini sudah saya menginstal discord Dan teman-teman cari pada bagian hash card Nah hash card ini kita akan bisa saling tukar menukar dari kartu card kita Nah disini misalnya contoh speeder card Kalau ada kita tinggal tukar saja Misalnya disini adakah speeder Nah misalnya contoh ini Ada speeder card Kita coba teman-teman ya Kita klik seperti ini Kita klik copy text Dan disini kita Apis dulu yang lama Dan disini kita pastikan disini teman Nah disini kita cari saja kartunya Nah ini kode depannya Klik salin Dan disini kita bawa ke kartu ini Eh ke 1C Kita klik ke partisi versi Dan kita klik tempel Jika belum ada yang mengambil Disini akan berhasil teman-teman Nah seperti ini sudah berhasil Kita ambil Berarti masih ada slot yang tersisa Nah disini Jika dia memperkarsai ada 5 slot Jadi kita tunggu lagi 2 partisipan Untuk mendapatkan masing-masing 3.45 hash itu teman-teman Nah jadi kita tinggal hanya menunggu saja Sampai ini komplit Nah nanti itu kalau sudah dilakukan Atau sudah di approve oleh yang membuat kartu ini Misalnya tadi memperkarsai Dan sekarang kita hanya tinggal menunggu saja Dan akan sampai ke hash ini Mungkin kalian sudah mengerti Atau yang belum silahkan dimengertikan Karena disini tinggal hanya beberapa hari lagi Jadi saya informasikan Mudah-mudahan saja Untuk hash ini Sekitar 1,5 juta Untuk hari ini Untuk hari besok Dan 2 hari lagi 1,5 juta Bisa mencapai angka 3 juta lagi Untuk melakukan adddrop Mudah-mudahan kita semacuan dari core ini Dan mudah-mudahan bisa sampai Dengan target peredarannya Yaitu 525.600.000 Di tanggal 12 Desember 2022 Oke teman-teman mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Semoga saja Dari core ini Semoga menjadi Sultan dadakan semua Selam core Dan Cua Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya